Saya sekarang menambahi tentang materi kepalsuan dan kebohongan Injil Palsu Barnabas seminggu lalu. Saya sekarang tambahkan, saya mau menyoroti tentang hoaks dan kebohongan, kisah Adam dibuang dari surga, seperti yang tertulis di dalam Injil Palsu Barnabas. Injil Palsu Barnabas dicetak berkali-kali menunjukkan bahwa peminatnya di Indonesia sangat banyak dan rata-rata umat muslim sangat mengemari kisah-kisah bohong di dalam Injil ini. Di dalam, maaf, IPB itu Injil Palsu Barnabas, itu memuat kisah di dalam Quran, khususnya di pasal 41 Injil Palsu Barnabas yang saya singkat IPB, Adam dan Hawa berbuat dosa dan dibuang dari surga. Ini bukan kisah Kristen, ini kisah dari Quran yang dimasukkan di dalam Injil Palsu Barnabas. Karena kalau kita baca, teks Alkitab, Taman Firdaus, Taman Eden, di konteks Adam dan Hawa, itu bukan surga. Itu taman di bumi, itu tempat di mana Adam tinggal dan mengendalikan semua makhluk di situ. Meskipun, saya akui bahwa kata Firdaus sendiri memiliki tiga makna. Ada tiga makna yang berbeda. Yang jelas, kisah yang akan saya bongkar, yang saya akan kupas di sini, itu adalah kisah pengusiran Adam dan Hawa dari surga, yang mana ini adalah kisah khas Islam. Ini kita baca ya, di pasal 41. Di saat mereka berdua telah menyadari bahwa mereka sedang telanjang dan seterusnya, coba lihat ayat ke-6. Mereka mau pakai pakaian dari daun-daun buah tin. Padahal buah tin itu daunnya kecil-kecil. Ini lucu ini. Anda lihat ayat ke-6. Pasal 41 Injil Barnabas ayat ke-6. Dan tidak mungkin lagi kamu berdua tinggal di surga ini. Dari kopnya, kisah terusirnya Adam dan Hawa dari surga. Nih. Di dalam Injil ini, Adam dan Hawa tinggal di surga dan diusir. Coba lihat. Pada waktu diinterogasi, Tuhan bingung. Kok bisa setan masuk ke surga? Padahal dia kan sudah dibuang dari surga, tidak bisa masuk ke sini. Bagaimana dia bisa masuk ke sini dan mengganggu kalian? Ini khas kisah-kisah muslim. Kisah-kisah di dalam tafsir-tafsir Quran. Lihat. Sesungguhnya, ular yang berdiri di depan pintu utara surga ini telah membawanya ke sisiku. Jadi di dalam Injil Barnabas ini, ular tidak masuk ke dalam, tapi mempengaruhi dan menghasut Adam dan Hawa dari ambang pintu, pintu bagian utara surga. Kalau ngerti-ngerti ya tuh, surga itu punya pintu utara, pintu barat. Memangnya ini mal atau gimana. Ini memang menggelikan. Anda lihat ya. Ini kisah yang ada di dalam pasal 41. Saya jelaskan mengenai kata Firdaus. Seringkali ada orang-orang awam terkecoh. Kurang bisa memahami makna kata Firdaus. Yang memang kata Firdaus itu ada tiga makna. Yang pertama, itu taman di bumi. Ala menciptakan taman di bumi, yang mana ada tumbuh-tumbuhan yang diciptakan di bumi. Ala menciptakan hewan di bumi, untuk dikuasai manusia, sehingga Tuhan bersabda kuasai dan penuhilah bumi. Ini di bumi. Tapi kata Firdaus juga di dalam Alkitab dipakai untuk menyebut suatu tempat perhentian buat orang kudus. Sebelum hari penghakiman untuk masuk surga. Orang yang berdosa, begitu dia mati, dia masuk tempat perhentian sebelum diadili di pengadilan Kristus. Dia tidak di Firdaus, tapi di hades dunia orang mati. Dan kata Firdaus yang ketiga, atau bahasa Ibraninya Eden, ini kata kiasan untuk surga. Sedangkan kata Firdaus sendiri, yang memiliki tiga makna, dalam konteks kejadian, itu taman di bumi. Atau di dalam ayat ucapan Yesus kepada penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus, itu tempat perhentian sebelum hari penghakiman, sebelum diamat. Atau dalam bahasa Ibrani modern, Firdaus atau Eden adalah kata kiasan untuk surga. Bahasa aslinya itu Pardes, itu artinya Taman Raja-Raja, bahasa Persia. Jadi, untuk menggambarkan taman itu seperti apa, indahnya seperti apa, Torot mengambil bahasa dari bahasa Persia, seindah Taman Para Raja-Raja Persia, Pardes, The Royal Garden atau King's Garden. Anda lihat, makna Firdaus yang pertama. Tumbuh-tumbuhan diciptakan alam muncul di bumi, bukan di surga. Hewan pun muncul di bumi. Burung-burung pertebangan di atas bumi. Dan manusia akan mengendalikan mereka semua dengan mandat, penuhilah bumi. Firdaus itu di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, semua makhluk, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan dan seterusnya. Jadi, semua makhluk ciptaan diciptakan di bumi, di bumi, di bumi, bukan di surga. Akan diperintahkan untuk memerintah, mengendalikan semua makhluk di bumi, di bumi, di bumi. Ini makna yang pertama. Makna kata Firdaus yang kedua. Itu tempat perhentian buat orang mati yang kudus, orang kudus, orang mati yang bakal masuk surga. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bukan taman Eden di bumi, tapi ini tempat perhentian buat orang sebelum pengadilan di hari kiamat dimulai, dia dapat dikategorikan sebagai orang yang diampuni, diterima tobatnya, orang kudus, yang akan masuk surga. Lawannya, kalau orang itu jahat pengis sampai mati, begitu dia mati, dia tidak masuk di Firdaus, tapi di Hades. Dunia orang mati. Sebelum ada pengadilan hari kiamat, sebelum ada pengadilan tahta Kristus, sebelum manusia diadili dosanya, tidak ada yang masuk neraka, dan tidak ada yang masuk surga. Semua masuk ke tempat perhentian. Bahkan Yesus mengatakan, sampai hari ini belum ada satupun manusia yang masuk surga. Kenapa? Ya belum ada pengadilannya. Nanti akan ada pengadilan, tapi sekarang belum ada. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus ngomong sendiri. Tidak ada seorang pun yang sudah masuk surga. Tidak ada. Kecuali daripada dia, Yesus pemilik surga, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tidak ada yang naik ke surga, kecuali yang punya surga turun ke dunia. Kenapa? Ya belum ada pengadilan. Anda berdosa, atau Anda orang kudus, belum diadili, dan belum ditentukan tempatmu di surga atau di neraka. Oleh karena itu, Firdaus di Lukas 23-23, ini bukan surga, tapi tempat perhentian sebelum pengadilan untuk masuk ke surga. Sedangkan, pengertian Firdaus yang ketiga, ini, pengertian yang ketiga, ini kata kiasan. Kata majas ungkapan, kata kiasan untuk surga. Karena surga itu indah dan nyaman, dikiaskan seindah Taman Firdaus yang pernah dihuni Adam. Ini kiasan. Karena kata surga sendiri, ada bahasa Ibraninya, samayim. Eden, itu kata kiasan untuk menyebut surga. Ini makna yang ketiga. Dalam bahasa Yunani, Uranus. Uranus bisa berarti langit, dan juga berarti surga. Jadi, kalau kita menggunakan bahasa asli, bahasa asli Alkitab untuk surga itu, kalau tidak Uranus, ya samayim. Sedangkan Eden, di dalam bahasa Ibrani modern, dapat diartikan paradis atau surga, itu kata ungkapan, kata kiasan. Ini. Jadi, kalau saya memperhatikan, loh, ular mengganggu dari ambang, minta surga. Langsung saya sadar, bahwa apa yang ditulis di dalam bab 41 Injil palsu Barnabas ini, ini tidak lain tulisan dari tafsir-tafsir Al-Quran ke dalam Injil Barnabas. Jadi, penulis pengharang Injil Barnabas ini memasukkan tafsir Al-Quran ke dalam Injil Barnabas. Ini tafsir Al-Quran. Ini tafsirnya Al-Razi. Begitu saya membaca, ular, iblis yang berwujud ular ini mengganggu dari ambang pintu surga karena dia tidak bisa masuk ke dalam. Ini tafsir Al-Quran ini. Saya pernah baca dan saya memang belum punya bukunya tafsir Al-Razi karena memang untuk beli tafsir Al-Razi itu puluhan jilid dan tidak bisa dibeli ajaran. Dan ini memang harganya agak mahal. Jadi, ada beberapa dokumen-dokumen penting yang masih masuk dalam daftar list. Kalau ada berkat suatu saat saya akan membeli tafsir Al-Razi termasuk dokumen-dokumen penting yang lain. Saya sudah tahu tentang ini karena saya sudah pernah baca tentang ulasan tafsir Al-Razi dari bukunya Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran banyak kekeliruan yang tidak cocok dengan sejarah. Buku ini bagaimana bagaimana Adam diganggu Iblis sampai dia melakukan dosa dalam tafsir Islam memakan buah kulti sehingga dia usir alat dari surga. Ada berbanyak versi tafsir setan itu memasuk dihadang sama Malaikat terus dia lihat ada ular besar berkaki berkaki ularnya punya kaki ularnya mau masuk surga terus dia menjelma menjadi pengecilkan badannya terus masuk di dalam mulutnya ular sehingga Malaikat bisa melihat dia terus dia bersama dengan ular masuk ke dalam surga begitu sampai di dalam surga ularnya yang mengecilkan diri sampai masuk di giginya ular itu keluar lagi menjadi setan dan mengganggu Adam ini salah satu tafsir coba anda lihat penjelasannya tafsir ketiga sebagian ulama usul mengatakan bahwa ketika itu Adam dan Hawa sedang berada di dekat pintu surga maka mendekatlah iblis dan mengganggunya memberi hasutan memprovokasi dan menghigumuni Adam dan Hawa untuk memakan buah kulti ini salah satu tafsir ada juga tafsir yang keempat tafsir keempat lebih konyol manusia di surga Adam dan Hawa iblis di bumi iblis mengeluarkan bisikan dan bisikan iblis dari bumi dapat nyang-nyang sampai ke surga ini tafsir semuanya ada di dalam tafsir Quran Al-Rosi jadi begitu saya baca tentang Adam dan Hawa diganggu iblis di ambang pintu surga loh oh ternyata injil palsu bernapas ini memasukkan salah satu kisah-kisah dari tafsir Al-Rosi tafsir itu asumsi banyak ulama berandai-andai membayangkan proses iblis mengganggu Adam dan Hawa itu seperti apa dan dari salah satu asumsi ulama-ulama di dalam tafsirnya Al-Rosi itu yang dimasukkan ke dalam injil palsu bernapas ini jadi yang kita baca tadi di pasal 41 yaitu sumbernya trita-sir islam jadi di dalam injil bernapas itu penuh tempat berkumpulnya berbagai cerita palsu dan semua cerita palsu ini dimasukkan sebagai seakan-akan kisahnya orang kristen di dalam injil seakan-akan ini kisah yang diceritakan oleh mulutnya Yesus coba Yesus lahir di abad pertama tetapi ada kisah palsu di abad kedua yang dimasukkan di mulutnya Yesus yaitu Yesus bercerita kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa Ibrahim dibakar padahal kisah Ibrahim dibakar itu baru ada dongeng ini kisah mitos Yahudi ini baru ada di abad kedua di Targum Yonatan dan Midras Beresitraba bagaimana mungkin ini palsu ceritanya belum ada di dunia baru akan muncul 100 tahun kemudian di abad kedua tapi injil palsu bernapas membuat kisah bahwa Ibrahim dibakar itu dimasukkan di dalam mulut Yesus dan ada di dalam injil bernapas ini kisah abad kedua yang diceritakan seakan-akan Yesus di abad pertama menceritakan hal ini cerita hoax yang sedang saya cari-cari ini di dalam injil bernapas surga dijaga oleh ular bergege tajam ini bukan cerita Islam saya belum pernah nemu bahwa di dalam Islam itu diyakini bahwa penunggu pintu surga itu ular bergege tajam yang saya tahu di dalam Islam itu penunggu pintu surga itu rituan malaikat penjaga pintu surga dan kisah penunggu surga itu ular bergege tajam itu juga bukan cerita Kristen saya menduga mungkin itu mitos dari orang-orang Itali atau mitos mana saya belum tahu saya belum selidiki yang jelas itu bukan kisah Kristen bukan kisah Islam tapi ada di dalam injil bernapas di dalam pasal pasal 40 jadi seakan-akan diklaim bahwa orang-orang Kristen memang imani kisah dongeng kisah mitos surga dijaga oleh ular bergege tajam ini tidak pernah ada di mana ajaran Kristen manapun jadi mengenai Adam diciptakan ala di surga ini tidak cocok dengan kitab Torah Adam diciptakan dari tanah Adam Adama Adam nama orang pertama dari kata Adama tanah diciptakan dari bumi tumbuhan diciptakan muncul dari bumi hewan melata hewan-hewan semua muncul dari bumi dan Adam dan Awad disuruh untuk kuasailah dan penuhilah bumi 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 bukan diciptakan seperti khas ceritanya Islam yang masuk di dalam injil bernapas yang menarik yang sudah saya buktikan tadi kisah khas Islam dengan narasi yang mirip dengan tafsir al-Razi ini yang masuk di dalam injil bernapas jadi penulis injil bernapas ini suka dengan tafsirnya al-Razi ternyata dia penggemar membaca mungkin dia pernah membaca tafsirnya al-Razi mungkin sehingga tafsirnya al-Razi dijadikan bahan di dalam injil yang dia buat jadi pasal 40 Abraham dibakar di dalam api dan iblis mengganggu Adam di ambang pintu surga dua hal ini adalah kisah-kisah injil yang sangat-sangat islami ini kisah-kisah islami di dalam injil bernapas ya demikian materi saya terima kasih